TPS 3R merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan. Program TPS 3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah dan berperan dalam menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Tahap perencanaan TPS 3R Lalu, seperti apa tahapan perencanaan TPS 3R? Berikut ini adalah urutannya. Tahapan penyusunan rencana anggaran biaya Tahapan tenaga fasilitator dalam penyusunan RAB terdiri dari Tahap penyusunan RTR adalah Kita juga perlu mengetahui jenis-jenis sampah. Sampah terbagi menjadi sampah organik, sampah guna ulang, sampah daur ulang, sampah residu dan sampah B3. Perencanaan TPS 3R ini akan bergantung pada metode pengolahan sampah yang akan dipilih. Berikut ini skema alternatif pengolahan sampah organik di TPS 3R. Umumnya terdapat dua pilihan metode yang paling sering digunakan di TPS 3R, yaitu metode open windrow dan metode box composting. Dan berikut ini skema alternatif pengolahan sampah anorganik di TPS 3R. Sampah kertas, kaleng dan potol kaca dikumpulkan untuk di daur ulang. Plastik dapat dicacah terlebih dahulu menjadi flax atau diolah dengan metode pirolisis menjadi minyak dan kemudian diolah lebih lanjut di pabrik daur ulang. Sisa sampah residu diangkut menuju TPA. Neraca sampah sangat bermanfaat untuk menjadi dasar perencanaan dalam menentukan banyaknya sampah yang akan diolah dan menjadi dasar untuk menentukan target serta kapasitas pengolahan di TPS 3R. Hasil sampling, timbulan, dan komposisi sampah dapat dianalisis hingga menghasilkan neraca sampah yang akan masuk, terolah, dan keluar dari TPS 3R. Berikut ini merupakan gambaran neraca sampah dari sebuah TPS 3R. Ingat, data yang ditampilkan dalam kilogram dan persen ya! Setelah mengetahui neraca sampah, kita dapat melakukan penghitungan area pengolahan sampah. Berikut ini adalah contoh cara perhitungan area komposting. Contoh perhitungan metode windrow. Contoh perhitungan metode bata berongga. Contoh perhitungan metode drum komposter. Contoh perhitungan metode takakura susut. Berikut ini adalah tabel oksi teknologi yang terkait dengan penentuan TPS 3R. Setelah mengetahui metode dan teknologi apa yang akan dikunakan, kita harus memilih dan menentukan kebutuhan alat di TPS 3R. Berikut adalah beberapa contoh mesin pencacah sampah organik. Berikut adalah beberapa contoh mesin pengayak kompost. Perencanaan arsitektural. Desain bangunan TPS 3R minimal membuat beberapa hal sebagai berikut. Ini adalah contoh perencanaan arsitektural TPS 3R yang terdiri dari tampak depan, tampak samping, dan denah TPS 3R. Terima kasih telah menonton! Jadi, tahapan perhitungan standar luas area TPS 3R diawali dengan perhitungan jumlah layanan TPS 3R, kemudian perhitungan area pengomposan ditambahkan dengan perhitungan area sarana TPS 3R lainnya, sehingga didapatkan perhitungan minimum luas hanggar area TPS 3R. Ini adalah contoh standar minimal luas bangunan TPS 3R berdasarkan jumlah layanan dan timbulan sampah per orang per hari. Perlu diingat kembali, bahwa titik utama perencanaan TPS 3R adalah berdasarkan hasil survei timbulan dan komposisi sampah. Secara garis besar, alur proses sejak sampah datang sampai dengan proses pengolahannya di TPS 3R adalah sebagai berikut. Perencanaan bangunan pendukung Bangunan pendukung merupakan bagian tidak terpisahkan dalam bangunan TPS 3R yang merupakan bangunan pengujian dalam kegiatan TPS 3R. Adapun bangunan pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut. Perencanaan bangunan pendukung Berikut ini contoh desain rencana arsitektur bangunan TPS 3R. Spesifikasi teknis bangunan dan fasilitas Berikut ini adalah tahap perhitungan pembebanan. Satu, memenuhi standar yang berlaku. Dua, mutu baja profil dan plat adalah BJ37. Tiga, mutu baja sampai diameter 12 mm adalah BJ37. Empat, baut diameter 16 mm ke atas menggunakan baja mutu tinggi. Lima, batang elektrodalas mempunyai mutu sama dengan baja yang jelas. Spesifikasi struktur bangunan utama meliputi fondasi, dinding, rangka utama dan penutup atap. Berikut tombol penjelasannya. Bersama mempunyai menangkannya. Persemajian menangkannya. Persemajian menangkannya. Tempunyai menangkannya. Terima kasih telah menonton Baja Profil Penentuan baja profil untuk pembangunan TPS 3R harus memenuhi syarat dan spesifikasi perikung ini. 1. Memenuhi standar yang berlaku 2. Mutu baja profil dan plat adalah 3. Mutu baja sampai diameter 12 mm adalah 4. Baut diameter 16 mm ke atas menggunakan baja mutu tinggi 5. Batang elektroda las mempunyai mutu sama dengan baja yang dilas Dan berikut contoh tabel baja profil Terima kasih telah menonton! 5. Proses konstruksi bangunan TPS 3R 6. Konstruksi kayu merupakan bagian dari proses konstruksi bangunan TPS 3R. Konstruksi kayu harus memenuhi standar dan kriteria berikut ini. 6. Memenuhi standar klasifikasi kayu struktur atau kayu gergajian yang direncanakan pemikul beban struktur. 7. Spesifikasi desain untuk konstruksi kayu memenuhi standar tata cara perencanaan ketahanan gempa Untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung Memenuhi standar beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain 7. Dinding Dinding bangunan TPS 3R harus memenuhi syarat dan spesifikasi berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beton bertulang Berikut ini adalah syarat dan spesifikasi besi tulangan Semen Semen yang harus digunakan untuk membangun TPS 3R harus memenuhi syarat dan spesifikasi sebagai berikut Agregat Berikut ini adalah syarat dan spesifikasi agregat untuk pembangunan TPS 3R Pondasi Batu Kali Untuk pondasi Batu Kali, berikut ini adalah syarat dan spesifikasinya Rincian Daftar Pekerjaan Selanjutnya kita akan masuk dalam pekerjaan konstruksi Secara garis besar pekerjaannya antara lain Penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB Penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB harus memperhatikan 3 hal Yaitu struktur dan spesifikasi teknis bangunan Volume masing-masing pekerjaan acuan standar harga Penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB harus memperhatikan Upah tenaga kerja dan bahan atau material Analisa harga satuan pekerjaan dan volume pekerjaan Barulah disusun Rencana Anggaran Biaya atau RAB RAB sama dengan volume pekerjaan dikali harga satuan pekerjaan Contoh RAB Berikut kita akan melihat contoh tabel RAB PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Rekapitulasi Jika kita membuat rekapitulasinya, tabelnya sebagai berikut. Daftar Kuantitas dan Harga Lalu, tabel ini adalah untuk daftar kuantitas dan harga. Kurva S Terakhir, berikut contoh kurva S setelah tabel pekerjaan terisi semua. Demikian seluruh tahapan rencana teknik rinci atau RTR dan rencana anggaran biaya atau RAB. Selamat belajar dan mengaplikasikannya. Terima kasih telah menonton!